Demi menjaga keamanan dan ketertiban selama PSBB yang nantinya akan diberlakukan di Sidoarjo, Jawa Timur, Floresta Sidoarjo akan melakukan tindakan tegas tembak di tempat terhadap pelaku kriminal di tengah penerapan PSBB. Floresta Sidoarjo telah menyiapkan 1.500 anggotanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jika PSBB diterapkan di Kabupaten Sidoarjo, para anggota Floresta ini akan ditempatkan di masing-masing pos dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan gubernur maupun bupati selama PSBB berlangsung. Tidak hanya itu, Floresta Sidoarjo juga akan melakukan tindakan tegas tembak di tempat jika ditemukan adanya pelaku kriminal di tengah penerapan PSBB. Selain itu, dalam perumusan peraturan bupati, pihak kepolisian mengusulkan agar diterapkannya jamalok sehingga memudahkan di dalam patroli menjaga keamanan dan ketertiba. Kami akan betul-betul melakukan tindakan tegas, melakukan tindakan tegas tembak di tempat bagi para pelaku yang melakukan kejahatan di situasi seperti ini. Tegas terukur, ya tegas terukur akan kita berikan kepada para pelaku-pelaku kejahatan di situasi PSBB yang akan diberlakukan. Kesiapan petugas kepolisian ini sebagai bentuk dukungan adanya penerapan PSBB di Sidoarjo. Pemberlakuan PSBB menyusul terus bertambahnya jumlah warga yang terpapar COVID-19. Terima kasih telah menonton!